Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini Sekarang saya lagi berada di kota Malang Tepatnya di daerah Batu Dan bersama rumpungan Family Gathering Dari RT RW di daerah Sidoarjo Dan Masya Allah banyak banget Karena hari ini hari minggu Jadi banyak wisatawan Domestik yang datang ke daerah Batu Malang Jawa Timur Ini bisa kita lihat Dan kita akan Ikuti acara dalam Rangka Family Gathering Dari RT RW Di salah satu daerah Sidoarjo Nah Inilah rumpungan kami Dan kita akan naik ke atas Dan saya juga baru pertama kali Datang ke lokasi Wisata Di Batu Malang ini Masya Allah ini rumpungannya Masya Allah tekan Allah kita akan Ke atas untuk Mengikuti rangkaian acara Acara apa saja Yang Berlangsung pada hari minggu ini Acara liburan Mungkin saya akan ngambil dari jalur sebelah Sebentar Kita Udah disini aja yang paling deket Nah tempat Atau nama wisatanya adalah Sentera Di La Ponte Kalau gak salah Di La Ponte Di ya Di La Ponte Masya Allah enak banget cuacanya Mana rumpungan Saya ini Oh sudah sana Kita akan tanya nanti ke Pak Jaka Acaranya apa saja pak Assalamualaikum Pak Jaka Dan Bu Jaka Bagaimana kabarnya sehat Adik gimana Enggak dingin Nah enggak Ini pak acaranya Apa saja pak Acaranya kayaknya Hanya healing Hanya Oh ya Sebentar lagi kan kita Habis kegiatan 17-an Ini sekaligus Dan bisa pamit Pak Nurah Oh pak Ini masa tugas Masa tugasnya habis Dia per tanggal 11 Oksu operasi sudah habis Nanti yang jadi siapa pak Pak Jaka Oh bu Kita sama tadi ada pemilihan Masya Allah Kita sekarang jalan-jalan dulu Di sini Wisatanya apa saja pak Wah kalau di wilayah batu Ini banyak sekali Tapi disantera ini Khusus untuk tanaman Dan rumah-rumah yang ada di dunia Itu ada di sini Jadi replika Betul Replika Eropa-Eropa gitu Karena cocok-cocoknya Mungkin dingin pak Wah Diin sekali Kayak gimana Di Arab itu dimana Di Arab banyak pak Di ta'if Ta'if Abha Al-Baha Dingin seperti ini pak Saya bisa segera kesana Amin Insya Allah pak Insya Allah pak Amin Insya Allah Dan ini Dari beberapa rombong Sudah mulai Datang Amin 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 dan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan omrah kita akan melihat sebelah kiri kita Masya Allah bagus banget ya yang tahu nama bunga ini apa kalau saya jujur nggak tahu kalau kamu tahu itu lupa jaman dulu seperti ini Bu ini bukan apa Bu selosia 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 Masya Allah ini ibu-ibu lagi sedang berfoto dua tiga mantap ibu-ibu ini nanti masuk ke vlog YouTube saya semuanya masuk Insya Allah ya harus-harus saya ambil semuanya ibu dari ini dari RT dari RT mana Bu udah rt3 Masya Allah maribu rt8 mantap rame banget guys bisa kita lihat sekarang sebelah kiri kita ini jenisnya berbeda bunganya tapi masalah mayoritas didominasi warna merah Bing dan warna apa merah jingga kau seperti ini kita akan naik ke atas untuk ikuti acara yang sudah diprogram oleh rombongan kehidupan kita mungkin masih baru Pak mungkin iya dan disini juga disediain ya yang bagi yang mencuci tangan dan sini yang mencuci tangan juga tuh keren ya jadi kita tidak khawatir akan kesehatan akan kebersihan yang berada di lokasi wisata disini selain cuaca sangat dingin fasilitas lengkap dan juga pemandangannya sampai sangat tinggal tuh sampai ikut miring-miring guys jalur kursi roda sebelah sana ya jadi disini juga bagi keluarga yang membawa keluarga yang tidak bisa berjalan kaki atau membawa kursi roda bisa kita ngambil jalur kiri lu salah ke kiri juga akan masuk ke atas parkir ternyata semua dari ini guys atau dedek dari daerah mana ini airnya sepuluh kodai suko 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 doa suko doa suko doa suko doa suko doa ntar kita gantian ya kita akan foto bersama kita sekarang masuk ke dalam dan Masya Allah lebih terbiasa seperti di Singapura di Bandara Singapura di Candi Airport tapi sayangnya disini gak ada air mancur ya kita masuk ke dalam sebentar nah seperti inilah suasananya Masya Allah mantap keren kita ikut rombongan karena gak ketinggalan nanti karena saya baru pertama kali kesini dan tentunya ini nanti pakai tiket ya kita ikut rombongan bapak jaka dan keluarga dan saya sudah dapat voucher dan tiket pak hehehehe Assalamualaikum pak Masya Allah ini mas dengan itu berbeda gesta travel tour and travel nanti kita travel berhasil kalau misalnya seandainya siapa yang pengen jamaah juga umroh ke tanah suci dia siap untuk imigri dan pasporan siap untuk Masya Allah siap misalnya travel ke timur tengah Masya Allah semuanya Oke pak terima kasih pak dan selanjutnya kita masuk ke dalam ini indah banget guys dan mayoritas disini tuh 100% tanaman asli ada sih beberapa tanaman yang terbuat dari plastik jadi bukan asli tapi kalau ini semuanya asli banget oksigennya mantap tuh indah banget saya pikir tadinya itu bunga asli ternyata bukan tapi ya pasti nambah nambah keindahan tempat besa tadi bahas itu apalagi siapa yang pernah datang ke lokasi wisata di daerah batu ini jangan lupa komen dan indah banget, keren banget pertama kali saya datang ke wisata disini ada yang berfoto kita akan keliling ada bapak-bapak yang sedang memperagakan seni pencaksilat kita ambil videonya malah berhenti kita taruh tiketnya dulu dan disini ada aturan bukan tempat duduk biarkan tanamannya tumbuh tanamannya kurang N nya guys kita pesan soto ayam ini soto ayam lokal malang atau soto ayam mana ini lokal ya yang lokal lebih mantap kita sekarang membeli soto ayam dan kita akan makan di tempat di salah satu tempat yang paling estetik paling enak dan juga tentunya dingin sekian duduk vlognya kali ini setelah berjalan-jalan tadi di sekitaran taman ya menurut saya sangat indah salah satu taman terbaik atau tempat wisata terindah terbaik dengan warna-warninya sebelum saya menutup video ini saya doakan untuk semua mudah-mudahan dilancarkan riskinya dilancarkan segala aktivitasnya dan insya Allah dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh